Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 6 JMP Kelas Praktikum AP1 akan menampilkan hasil dari uji gelatinisasi pati. Gelatinisasi merupakan istilah yang digunakan untuk perubahan dengan definisi adalah kejadian yang tidak dapat kembali yang terjadi pada saat pati dipanaskan dalam sistem air. Gelatinisasi pati dimulai dengan menambahkan air dingin dan pati kemudian dipanaskan secara perlahan. Granula pati akan terus membengkak dan menyerap air hingga mencapai viskositas maksimum. Pada saat viskositas maksimum, pati akan berwarna jernih. Dan granula akan pecah dengan sifat yang tidak dapat kembali. Suhu pada saat granula pati pecah dinamakan suhu gelatinisasi pati. Suhu gelatinisasi akan sangat berbeda antar tanaman maupun antar pati dengan perlakuan yang berbeda. Sifat pati akan berubah seiring dengan mulai banyaknya amilosai yang keluar dari granula pati. Pada saat kondisi ini, viskositas akan mulai menurun seiring dengan menurunnya suhu proses pemanasan. Pada saat suhu menurun, terjadi proses retrogradasi. Retrogradasi adalah suatu peristiwa pembentukan kembali struktur kristal pada pati yang telah mengalami gelatinisasi. Selama proses retrogradasi, ikatan kimia amilosa akan terbentuk kembali sehingga kristalisasi menjadi semakin kuat. Akibat adanya ikatan kimia tersebut, tidak jarang terjadi sineresis yaitu keluarnya air dari gel yang terbentuk. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat dan mengetahui waktu dan rasio volume air yang tepat selama pemanasan pati sampai terbentuknya gelatinisasi dan untuk mengetahui reaksi retrogradasi dan sineresis pati. Sebanyak 100 gram pati dimasukkan ke dalam wadah sampel. Lalu, sebanyak 200 ml air dimasukkan ke dalam wadah sampel. Kondisi awal perlakuan seperti kelarutan dan warna diamati. Untuk langkah selanjutnya, yaitu panaskan penangas air dengan api kecil dan amati perubahan suhu menggunakan termometer. Lakukan pemanasan hingga suhu berkisar 90 derajat celcius dan bertahankan suhu tersebut selama 3 menit. Kenaikan suhu diamati setiap menitnya dan sambil terus diaduk amati perubahan viskositasnya. Upayakan kenaikan suhu stabil dan tidak terlalu drastis kenaikannya. Kemudian, api dimatikan dan tetap dilakukan pengadukan dan pengambilan sampel setiap menitnya. Lalu, sebagian sampel di dalam wadah sampel. diambil dan dipindahkan ke wadah berbentuk tabung. Sebagian sampel yang sudah dipindahkan ke wadah berbentuk tabung, lalu disimpan pada suhu refrigrator. Untuk langkah yang terakhir, yaitu sisa sampel diamati setiap jam. Sebanyak 100 gram pati dimasukkan ke dalam wadah sampel. Lalu, sebanyak 200 gram air dimasukkan ke dalam wadah sampel. Kondisi awal perlakuan seperti kelarutan dan warna diamati. Lalu, panaskan penanas air dengan api kecil dan amati perubahan suhu menggunakan termometer. Lakukan memanasan hingga suhu berkisar 90 derajat. Kenaikan suhu diamati setiap menitnya sambil terus diaduk. Amati viskositasnya. Kayakkan kenaikan suhu stabil. Api dimatikan. Lalu, sebagian sampel diambil dan dipindahkan ke dalam wadah berbentuk tabung. Sebagian sampel yang sudah dipindahkan ke tabung disimpan pada suhu refrigator. Langkah terakhir pengawatan sisa sampel satu jam setelah dimasukkan pada suhu refrigator. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!